Kembali di Provinsi Indonesia, salah satu yang menjadi tantangan dunia usaha, dunia industri dan juga pendidikan adalah bagaimana menyelaraskan selulusan sekolah atau sumber daya manusia dengan kebutuhan SDM dari dunia usaha dan juga dunia industri. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan dunia usaha dan dunia industri yang diwakili kamar dagang dan industri atau kadin bersepakat untuk melakukan kolaborasi dalam mengembangkan ekosistem dan sumber daya manusia yang unggul di bidang pendidikan vokasi. Salah satunya dengan menggelar roadshow dan diskusi kelompok terpumpun di lima menara yakni Batam, Balikpapan, Manado, Sorong dan juga Mandalika. Simak informasinya berikut ini. Salah satu yang menjadi tantangan dunia usaha, dunia industri dan pendidikan adalah bagaimana menyelaraskan lulusan sekolah atau sumber daya manusia dengan kebutuhan SDM dari dunia usaha dan dunia industri. Padahal, salah satu faktor penghambat dari peningkatan daya saing adalah mismatch atau ketidaksesuaian lulusan institusi pendidikan dengan kebutuhan industri. Selain itu, Badan Pusat Statistik juga mencatat jumlah pekerja lulusan SD ke bawah masih cukup mendominasi yakni sebesar 38,89 persen per Februari 2020. Angka tersebut sebenarnya sudah membaik dari tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 40 persen. Namun, perhatian khusus berupa pelatihan dan pembekalan ilmu menjadi esensial demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan dunia usaha dan dunia industri yang diwakili Kamar Dagang dan Industri atau KADIN bersepakat untuk melakukan kolaborasi dalam mengembangkan ekosistem dan sumber daya manusia yang unggul di bidang pendidikan vokasi. Lima menara adalah hanya wahana. Kenapa di lima tempat kita pilih Batam, karena ada industri negantara di sana. Kita ingin menyentuh 34 provinsi. Tugas negara yang dibebankan kepunda kita adalah mengurus Indonesia, Sabah sampai Marokai. Dari ujung utara sampai ujung selatan. Namun karena usia kami belum satu tahun, kemampuan kami, kami bagi dulu di lima tempat ini. Di Batam, yang selatan itu kita pilih harusnya Bali, NTB, NTT kita satukan di sini. Kemudian di utara itu di Manado, Kalimantan Timur, dan yang di timur itu nanti di Sorong. Kita akan lakukan. Yang terpenting adalah sekali lagi adanya rasa saling percaya, rasa saling membutuhkan antara diksi dengan Dudi. Itu tugas kami. Kemendikbud melalui Direkturat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Mitras Dudi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menggelar roadshow dan diskusi kelompok terpumpun di lima menara, yakni Batam, Balikpapan, Manado, Sorong, dan Mandalika. Mandalika sendiri menjadi salah satu tempat penting dalam upaya pengembangan sumber daya manusia. Pasalnya, Mandalika yang masuk dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat, sukses didapuk menjadi kawasan ekonomi khusus. Tidak tanggung-tanggung, komitmen investasi yang ingin masuk ke Mandalika sendiri mencapai 23 triliun rupiah. PT Indonesia Tourism Development Corporation menyebut, komitmen terbesar ada pada pembangunan lintasan balap MotoGP serta hotel dan sektor pariwisata lainnya. Penanaman modal dalam negeri dari investor lokal juga mencapai 2,8 triliun rupiah. Kita aral jika mismatch tenaga kerja di Nusa Tenggara Barat harus segera diselesaikan dengan pernikahan masal antara pendidikan fokasi dengan dunia usaha. Untuk tanda kutip menagih nih, dari MOU itu seperti apa, implementasinya seperti apa. Tidak lagi hanya sekedar MOU-MOU, tapi kita tanya, ini berapa beasiswa yang ke industri, berapa dari industri menerima beasiswa, berapa magangnya, berapa pelatihan gurunya, berapa penalaan kurikulumnya, dan lain-lain. Ada 9 poin yang ada di perjanjian MOU itu, nah inilah kita saatnya untuk mengimplementasikan tadi itu. Perespon kondisi ini, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang, Muhammad Zainul Majdi, menilai lulusan fokasi harus mendapatkan kesempatan ruang agar dapat berkontribusi lebih kepada dunia usaha. Terlebih, potensi sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat sangat melimpah. Badan Pusat Statistik menyebut, di tahun 2019 lalu, 31 persen populasi Nusa Tenggara Barat masuk dalam generasi muda atau milenials. Bonus demografi ini diharap dapat dimaksimalkan dengan adanya pernikahan masal antara fokasi dan dunia usaha. Maka ketika kita punya istiap untuk menggaungkan pendidikan fokasi ini, Saya berharap kepada kita semua, para stakeholder pendidikan, fokasi berkhusus, ini kita tidak mungkin akan mengajak stakeholder pembangunan yang lain untuk memberikan kepedulian, untuk bangga terhadap pendidikan fokasi ini, kalau kita sendiri sebagai pemangku amanah orang-orang yang terlibat di pendidikan fokasi ini tidak punya kebanggaan. Jadi tidak mungkin kita mengajak orang untuk berbangga kepada pendidikan fokasi, menaruh perhatian dan harapan besar kepada pendidikan fokasi, kalau kita sendiri tidak memiliki kebanggaan. Merespon tuntutan dunia usaha yang terus bergerak cepat, selain fokus kepada fokasi, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga melihat ada tantangan berat, yang terutama memasuki industri 4.0. Peningkatan kompetensi secara singkat dinilai bisa menjadi solusi. Suplai pengajar fokasi yang berkompeten juga menjadi perhatian. Terus terang saya jadi NTB ini untuk guru fokasi yang produktif, saya masih kurangnya sekitar 1.400 orang. Butuhannya, sampai dengan saat ini ya untuk beberapa, kami hanya punya 5 core kompetensi dan ada sekitar 70-an program. Dulu namanya jurusan, sekarang kan kompetensi keahlian itu. Dan setiap tahun itu kan dia berkembang, berubah itu. Dan jurasi jam yang diberikan dalam tatap muka, maupun pembelajaran di struktur kurikulum itu kan sangat tinggi dia. Perbandingannya bisa 40-60, bisa 70-30, yang 30% itu hanya tatap muka, sisanya dari teori. Peran aktif dari dunia usaha dan dunia industri untuk ikut jemput bola dirasa menjadi vital. Jarak antara dunia industri dengan dunia pendidikan harus didekatkan. Industri yang sudah kuat diharap dapat memberikan kontribusi besar kepada peningkatan sumber daya manusia. Nah kita berharap dari industri yang sudah maju dapat masuk ke sekolah-sekolah fokasi khususnya. Begitu juga di dunia pendidikan tinggi ada yang ada penemuan, ada tenaga ahli yang ada di situ, ada doktor, ada master yang menguasainya. Nah dunia industri bisa belajar juga dari pendidikan tinggi terkait dengan masing-masing keahlian itu. Demikian juga sebaliknya. Jadi ini akan memberikan satu tambahan kekuatan bagi kedua bagian ini. Sebenarnya intinya kolaborasi. Kalau di dunia pendidikan sudah menyiapkan SDM-nya, lalu kemudian di dunia industri, bisnis itu juga menyiapkan ruangnya. Jadi kami sekarang sedang memberikan ruang seluas-luasnya untuk berpartner dengan teman-teman di dunia pendidikan, terutama di SMK. Jadi kalau yang seperti saya sampaikan tadi, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh dunia pendidikan kita dalam mengaktualisasi bisnis ya. Pertama adalah modal kerja. Indonesia saat ini sedang diuntungkan dengan adanya bonus demografi, yakni suplai angkatan kerja yang cukup dominan. Di Nusa Tenggara Barat saja, badan pusat statistik mencatat hampir 30% populasinya adalah kaum milenial. Jangan sampai hal ini justru menjadi bumerang bagi kita. Jadi begini, kalau kita lihat mengenai sumber daya manusia, kita bicara di NTB dulu ya sumber daya manusia, apalagi kita menghadapi bonus demografi. Kalau dari sisi input ini kita memiliki embryo atau bibit yang luar biasa untuk kemudian kita kelola, kita berikan infiltrasi pendidikan, ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Nah kalau kemudian pertanyaannya bagaimana kemudian untuk agar mempercepat jawaban itu agar tidak terjadi disaster demografi. Kalau buat saya adalah memang harus ada satu bentuk regulasi, kalau kita contoh seperti di Singapura dan Amerika bagaimana pendidikan vokasinya, mereka sangat cepat karena memang dunia usaha sendiri yang mengambil peran untuk bagaimana mereka menyerap tenaga kerja itu sendiri. Nah ini memang kalau menurut saya ada ketidaklenturan dalam bidang regulasi. Belum lagi kita bicara regulasi yang secara vertikal ataupun horizontal. Kita bicara nasional ke bawah, belum lagi juga di bawah ini di daerah yang vertikal dengan bawahannya seperti kabupaten dan kota. Kecepatan perkembangan sisi pendidikan vokasi harus segera dilakukan. Pernikahan masal vokasi dengan dunia usaha harus signifikan. Agar para sumber daya manusia berkualitas anak bangsa tidak termakan zaman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!